Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimin Rahimahumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'il Asaqandari dan sarah kitab hikam karangan Imam Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 9 Pada hikmah nomor 9 ini, Imam Ibn Atwa'il Asaqandari menuliskan Bermacam-macamnya amal perbuatan karena bermacam-macam pula lah kondisi hati seseorang Al-Muslimin Rahimahumullah, mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita bisa mengatakan bahwa Apa yang ada di dalam hati akan terlihat dalam perbuatan seseorang Atau katakanlah perbuatan seseorang merupakan cerminan apa yang ada di dalam hati Nah, kaum muslimin Rahimahumullah Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan suatu anigrah kepada manusia yang dalam kitab hikam disebut warid Warid ini merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati seseorang Kemudian wanit tersebut menyebabkan seseorang itu berbuat kebaikan demi kebaikan Jika waridnya A, maka amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang pun akan sesuai dengan ibadah A Kalau warid yang diberikan B, maka nanti amal ibadah lahir yang keluar pun akan B Kemudian Imam Ibn Abad dalam syarahnya menjelaskan Warid adalah sesuatu yang datang ke dalam hati seseorang Seperti ma'rifatullah atau ma'rifat robbani Yang kemudian sesuatu tersebut menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan ibadah yang baik Apa warid tersebut? Banyak jenisnya Contohnya adalah Sebagian dari warid menyebabkan seseorang segan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang menerima warid haibah Maka dia pun akan cenderung melakukan amal ibadah Amal ibadah sebagai perwujudan dari haibah tersebut Dan sebaliknya ada warid-warid yang menyebabkan seseorang itu merasa asyik dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ibadah-ibadah yang terlahir pun nanti akan berupa ibadah-ibadah Yang menggambarkan keasikannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ada warid yang menyebabkan seseorang itu merasakan sifat qob maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti dia pun akan melakukan ibadah-ibadah seolah-olah itu dalam qobdun, dalam paksakan Allah subhanahu wa ta'ala Nah sebagian warid itu menyebabkan seseorang merasa rahmat Allah itu sangat luas Sehingga yang keluar dari dirinya pun nanti merupakan ibadah-ibadah Yang merupakan representasi dari pastan Allah subhanahu wa ta'ala Dan warid-warid yang lainnya Selanjutnya So kalau begitu jika warid yang masuk ke dalam hadis seseorang itu bermacam-macam Maka amal perbuatan yang timbul dari orang tersebut pun nanti akan bermacam-macam Nah perbuatan lahir selamanya akan mengikuti kondisi hati seseorang Jika kondisi hati seseorang sedang asik dengan Allah Nanti ibadah lahir yang lahir pun akan merupakan bentuk dari kasihkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kama saya kurun mu'alifu bada hati fiqaulihi husnun amal lada hiju husnun ahwal Nah sehingkatnya bahwa perbuatan ibadah lahir merupakan representasi dari kondisi hati seseorang Oleh karena itu jangan aneh Ketika kita menyaksikan bahwa ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu sangat bermacam-macam Karena warid yang diberikan Allah ke dalam hatinya pun bermacam-macam Ada orang yang mendapatkan warid suka sholat Maka ibadah pun akan memperbanyak sholat Sebaliknya ada warid yang diterimanya suka puasa Dia akan ibadah berpuasa Sebaliknya ada warid yang dimasukkan ke dalam hati Ada warid suka maji Dia akan suka maji dan seterusnya dan seterusnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa layak dasar pelajaran ini Rabbana taqoban minna innaka antas sami'ul alim Watub alayna innaka antas tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa adubu ilaih Walhaffaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati